Guna membangkitkan potensi yang ada di Desa Petak Giyanyar, serta meningkatkan penjualan produk UMKM. Universitas Trihat Mahmulia mengadakan program Holistik Pembinaan Pemberdayaan Desa atau PHP 2D. Acara tersebut juga ditinyal langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Giyanyar. Dalam program PHP 2D ini, para UMKM dibina tentang pengetahuan manajemen mulai dari cara menjual dan juga packagingnya agar produk menjadi lebih menarik sehingga nantinya para UMKM bisa menjualnya dengan lebih mahal. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Trihat Mahmulia menyampaikan, program PHP 2D ini sudah berlangsung sejak bulan Juni 2021 lalu hingga Desember sekarang digelar pembukaannya memamerkan hasil-hasil karya dari program PHP 2D. Acara tersebut juga diisi dengan MOU, dengan Desa Binaan dan juga Pemkap Giyanyar. Membangkitkan potensi-potensi yang ada di desa ini. Seperti misalnya, bagaimana kegiatan rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya supaya nantinya masyarakatnya itu bisa bergumpul dan berkembang. Itu kita harapkan. Jadi, kalau dulunya mungkin secara menyual saja mereka jual hasil daripada apa yang mereka lakukan itu mungkin hanya secara ini tradisional saja. Tapi sekarang kita berikan pengetahuan manajemennya, bagaimana menjualnya, packagingnya bagaimana, supaya itu menarik. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti mereka bisa jual lebih mahal lagi. Saya melihat potensi dalam reset petak ini cukup banyak. Yang kedua, karena berdekatan dengan daerah tujuan musyata Ubud. Sehingga diharapkan nantinya, karena mereka jenuh di Ubud itu bisa dikara ke sini. Jadi, ada emasnya ke sini. Oleh karena itulah, kita pilih reset petak ini. Dan memang potensinya cukup besar. Jadi, kerajinan di sini berkembang. Apa namanya, kerajinan rumah tangga di rumah-rumah itu berkembang. Dan juga potensi alamnya juga baik. Bagus. Ketua TP-PKK Kabupaten Gianyar yang secara langsung turun meninjau hasil karya binaan dari program Universitas Triatma Mulia, sangat mengapresiasi pengabdian selama 4 bulan yang telah dilakukan. Yang mengatakan program ini tentunya sangat bersinergi dengan program PKK Kabupaten Gianyar di 10 program pokok PKK dengan hadirnya program ini tentunya sangat membantu pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan UMKM serta membantu dalam promosi. Nah, dengan hadirnya dari Universitas Triatma Mulia ini tentu sangat membantu sekali kami di pemerintah Kabupaten Gianyar di dalam meningkatkan UMKM kami. Dan juga dibantu dalam promosi. Nah, ini tentunya sangat baiklah. Tentunya nanti akan diperluas lagi. Tidak hanya di desa petak, nanti kalau di sini sudah berhasil, kita akan kembangkan di desa-desa yang lainnya. Sekali lagi, selamat Universitas Triatma Mulia karena telah melakukan program PH2D di desa petak. Rektor Universitas Triatma Mulia menambahkan, nantinya program ini akan berjalan lebih efektif lagi, tidak hanya sampai di sini saja, namun akan berkelanjutan sehingga bisa lebih menggali lagi potensi-potensi di desa petak. Apalagi dikembangkannya desa wisata yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak hanya di wilayah Ubud namun juga daerah lain di Gianyar. Madirisma Bali TV